Intro Saudara sekalian, shalom. Kembali kita berjumpa di dalam video pastoral. Di dalam seri pembahasan saya tentang How Did He Survive. Kita belajar daripada kehidupan seorang tokoh Alkitab yang berada di dalam kesulitan yang ekstrim, namun dia tetap dapat bertahan hidup dengan baik. Dia adalah Yusuf. Kita sudah belajar bagaimana dia tahu akan adanya Tuhan yang menyertai dia. Lakukan yang terbaik di dalam segala situasi kehidupannya sebagai sebuah bertanggung jawaban terhadap segala kepercayaan Tuhan untuk dirinya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yusuf bertahan di tengah segala kesulitan hidupnya dan dapat melaluinya dengan baik. Yaitu yang ketiga dengan cara bahwa dia percaya bahwa ada Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah yang turut bekerja merancangkan kebaikan melalui peristiwa-peristiwa buruk di dalam kehidupannya. Kejadian 50 ayat 20 memberitahu kita bahwa Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk sebuah kebaikan dengan maksud seperti sekarang ini, yakni memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi saudara, di dalam perjalanan kehidupan Yusuf, ketika dia masuk ke dalam lembah paling dalam kehidupannya, ketika masa depan tampaknya tidak lagi terlihat olehnya, ketika awan gelap kabut seolah-olah menutup pandangannya terhadap harapan, dia percaya bahwa Allah sedang bekerja. Saudara, kepercayaan bahwa Allah sedang bekerja di dalam rencananya yang indah, yang baik, untuk mendatangkan suatu kebaikan, merupakan satu iman yang sangat penting, yang akan menolong kita untuk melewati masa sulit di dalam hidup kita. Pemahaman seperti ini diulangi kembali oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Di dalam konteks berbicara tentang bagaimana kita bertahan menghadapi penderitaan, bagaimana kita tetap hidup sebagai seorang anak Tuhan dengan tetap memiliki pengharapan surgawi. Maka Paulus berkata, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Saudaraku sekalian, iman seperti ini harus kita punyai. Kalau kita mau menjadi seorang survivor di tengah segala kesulitan dan krisis hidup yang kita alami, maka kita harus punya iman. Aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku, bahwa dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia Allah yang punya rencana, dan rencana itu tidak mungkin gagal. Dan melalui semuanya ini, aku yakin dia akan membentuk aku, dia akan menjadikan aku semakin serupa dengan gambarannya. Itulah rencana Allah yang indah, yang sedang dia kerjakan melalui semua kesulitan yang aku alami. Saudaraku sekalian, di tengah kesulitan, jangan menyerah. Mari kita punya iman, kita punya sebuah keyakinan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan misalnya.